Alright guys, sekarang sudah jam 3 subuh ya Ini aku baru pulang dari sawah Jadi beneran tadi itu Sepanjang jalan aku agak sedikit lumayan nyasar ya Karena ya namanya kegelapan Aku modalin cuma hape ini Untuk menerangi ya di jalan Betul-betul teman-teman Dan berat beban yang aku bawa tadi itu sekitar 40 kg Lumayan berat dan itu berair Ya teman-teman tahu sendirikan Gimana kalau benih padi yang sudah direndam Didiamkan 2 malam Kemudian diangkat itu tuh lumayan berat Luar biasa teman-teman Very nice Sebuah pengalaman yang Yang berkesan sekali hari ini Jadi aku sekarang telah berada di pertengahan jalan Jadi sekeliling saya ini adalah hutan lebat ya Tidak ada yang bisa kita lihat Gitu kan Karena memang disini hutannya lebat Dan tidak ada rumah teman-teman Jadi dari rumah ke sawah itu Kita butuh waktu sekitar 20 menit ya Lumayan dekat sih Tapi kalau turunnya sih memang asik ya Kita tinggal penurunan Tapi waktu itu kita pulang Kita naik gunung gini Lumayan mendaki ya Sampai keringatan gini teman-teman Di tengah malam kayak gini Luar biasa Very nice Semoga hari kalian berkesan teman-teman Yuk kita masih mau lanjut lagi Perjalanan kita dari sini Ya itu dia Perjalanan yang mengesankan sekali teman-teman Di malam hari ini Ini tuh luar biasa ya Jadi ini adalah tahun ketiga ya Tahun ketiga sejak saya pulang dari Kalimantan Berada di kampung tuh ya Allah luar biasa Walaupun keadaannya kayak gini teman-teman Tapi aku tuh really enjoy Makanya saya senang sekali mendokumentasikan Kegiatan hari-hariku di kampung Kayak gini gitu Senang gitu loh teman-teman Nah ini Memang aku gak bisa menunjukkan ke kalian Gimana sih sekeliling Paling cuma nunjukin kayak pon-pon gini Yang masih basah ya Karena embun Dan selebihnya tuh Aku gak bisa mendokumentasikan apa-apa teman-teman Because you know lah Ini terbatas Kita hanya menggunakan HP Ya Dan sekeliling ini nih Hutan gelap teman-teman Karena ya Jam segini tuh Belum ada ini Belum ada tanda-tanda Penghuni hutan bangun Biasanya Kedengeran juga sih Itu tuh Sudah mulai ada kedengeran ayam ya Ayam Bekisar itu Sudah mulai kedengeran berbunyi Dan biasanya serigala juga Aumamnya Aumannya itu Gak ada ya Mungkin karena kemarin hujan deras ya Jadinya mungkin Malas gitu Bunyi pagi-pagi Nah kita sekarang udah ada seperu jalan Sapi-sapi juga gak ada kudengar Ya mungkin Mereka pada start semua Karena disini dingin sekali Apalagi Nanti di depan itu Kita akan menemui Tempat yang berkabut gitu kan Kalau udah dekat rumah Ya Suara ini sudah kedengaran Ya Mungkin sekarang sudah jam 3 3 lewat begitu ya Gitu loh teman-teman Dan sekeliling ini Beneran Itu gelap Cuman tanganku aja Yang bisa kelihatan Disana tuh Agak-agak sedikit kelihatannya Langit sekarang Sudah mulai agak terbuka gitu Oke deh teman-teman Dari sini ke rumah ya Paling 10 menit lagi Dan tidak ada yang bisa kita Tunjukkan ke kalian Gelap sekeliling Dan kalian lihat ya Ini hutannya itu tebal Kayak gini teman-teman Ini hanya separuh ya Dari pohon-pohon disini Ini tebal Jadi kalau kita mau lari Ke dalam hutan itu Susah juga Karena Tingkat kerapatan Pohon-pohon ini Lumayan teman-teman Dan berduri gitu So Kalau Kalian berada di posisi Kayak gini I hope you are struggling Yourself Because You know Yeah It's a simple If you survive In the nature Like this Iman yang kuat ya Itu jadi pemenang Gitu kan Gak ada hampunan sih Makanya dimana-mana Kalian harus bersiap Peralatan gitu Oke Kita Melanjut lagi Perjalanan teman-teman Ya Kayak gini Lumayan Ada kodok Ini lain Variant si kodoknya Kodok-kodok Akhirnya Sampai di rumah guys Dan Ini tenten Masih banyak sekali Eh Eh Si dapet ke lelengnya Botopakah Eh Botopakah 5 pakai Tiga Pianu Kodok-kodok Tiga Dua Dua Waduh Telur Telur Oh my god What can I doing Very great Sepik Gear Tapi aku masih Mending lah Teman-teman Aku masih ada Dua Ini Aku bisa sekali Ini berapa nih 50 kg Mungkin beratnya It's okay I can't take it Insya Allah Aku bisa membawa itu Ini dia Ini masih di rumah Berbiasa So I'm the first It's my mother This wake of early morning And Cute kid here KUCING This is my mother I really Lovely No it's okay Mom It's okay One day You will Over This is the best The comment For us So long As you know I really Happy guys And I'm still waiting My father I'll be still on the way To back home And take Some Feel Ini namanya Petapi guys Jadi ini tuh Ada ritual ya Jadi kalau kita Dari ngangkat Disitu ya Dari Apa lagi namanya Benih itu Kalau disini Disebutnya bine Itu tuh Langsung dikasih gini kan Di bagian pintu tuh Dikasih gini Jadi ini tuh Dibalik Ya Ini Dikasih gini Agar rasa Nggak oke Pak Kiro Hadi Aku lupa Beber 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 Oh Very nice Teman-teman But I can Translate In Indonesian Or English It's a local language Here It's a All A Trans And I get here Another Another kid Coming But Actually there are Three Kids In my home And now There are five But Three Still a child This Cute Kid Very nice And There's the legends About The Friendship The history And the Kids So In my home Still a My father Mother Still believes I'm still waiting I'm still waiting I'm still waiting So I'm also waiting I'm still waiting I'm still waiting Oh I'm still waiting I'm still waiting Wow I'm still waiting Very nice I'm still waiting He's 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 So I'm still I'm still I'm still kuliah kan pagi-pagi jadi so I think it's an half day just for a few some hours ya I mean 3 hours and on rice pill and then I'm back and prepare myself to join lecture subject today I mean itu dia teman-teman jadi video kita tuh gak terlalu gimana-gimana ya because you know lah ya I'm really happy today so that's it guys the short stories about my activity in the morning and yeah finally I'm here alhamdulillah I really say thanks to the God and finally I meet my mother and back home and nothing happened I'm just waiting my father still on back home I mean on way to go back home and yeah still waiting until he's arrived and then I'll continue to take some stuff to go to rice pill and yeah it's a very really 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 nice for JXPG early morning for today yeah that's it really very very happy I'm villagers but I'm not really yeah campungan banget gitu kan jadi aku tuh fung deso tapi aku tuh gak campung-campungan banget gitu loh teman-teman yeah so so that's it just exploring what I'm here when I'm doing when I'm feeling so I think that's it thank you for all of your participation my friend thank you for all of you and I hope another day another time we will meet again in another video and I will still uh uh what is uh she's thinking what the topic I'll show you for the other video thank you for all of you and I'm so sorry if there is some a bad trends or method that's not really good for your uh the coffee so yeah I think that's it uh thank you for all of you and if you want to make me really like happy please don't forget to subscribe and share at this video and I think it's really make me a good spirit to struggle again or to make the good video in another future thank you for all of you assalamualaikum warahmatullahi bye bye Brahmai Village Puja nanting